Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel di pimpulang kali ini saya akan berikan tutorial cara merubah firmware ORI dari Cisco linksys e900 ke firmware di wrt pertama-tama kita reset dulu ya kita pencet tombol reset selama kurang lebih 30 detik yaitu langsung kita ke laptop kita konekkan dengan SSID disko ini ya disko router ini sesuai jenis setelah kita konekkan kita bisa buka browser untuk alamat IP dari router ini sendiri yaitu 192.168.1.1 Oke sudah terhubung kita langsung buka browser kita ketikkan alamat 192.168.1.1 enter nah tampilan pertamanya seperti ini karena kita tidak punya CD bawaan dari disko ini kita langsung saja kita lewat browser kita klik yang dulu continue kita klik continue itu kita tektis yang ini continue lagi nah kita akan disuruh memasukkan username dan password untuk username nya yaitu admin passwordnya juga sama admin kita masuk kita cendang kita oke ya seperti ini tampilan awal dari firmware original Cisco untuk firmware original ini sebenarnya sudah bagus tapi menurut saya masih kurang maksimal jadi potensi dari router ini sendiri tidak bisa kita maksimalkan oleh karena itu saya akan coba merubah dari firmware alisinal router disko link sisi 900 ini ke firmware qrt ya kita coba lihat lihat settingan dari router disko ini ini masih standar ya ya untuk firmware ddwrt itu sendiri linknya saya sertakan di deskripsi bisa kalian download sendiri ini kalian sudah saya download langsung saja kita masuk ke administration ya kita klik 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 kita tadi, kita pilih, kita open langsung saja start upgrade. Untuk proses upgrade ini sendiri membutuhkan waktu kira-kira 1-2 menit. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kita klik continue. Kita tunggu proses buildingnya sekitar 1 menitan. Kita coba ping dulu 192.168.11. Oh ya, kita konekan dulu WiFi laptop kita ke routernya. Ini namanya masih Cisco ya. Ya, ini sudah reply. Kita coba buka 192.168.11. Ya, ini dia tampilan dari Cisco e900.5.2. Setelah ini kita perlu riset sekali lagi ya. Kita perlu riset sekali lagi dari router ini. Untuk caranya masih sama. Kita bisa tekan dan tahan tombol riset. Pertama kurang lebih 20-30 detik. Kita coba riset lagi. Kita tunggu sekitar 1 menit. Setelah itu kita konekkan wireless kita ke ya itu. Namanya sudah berganti ke DDWRT. ya, sudah konekkan sudah replay. Setelah itu kita buka lagi di browser. 192.168.1.1. Nah, ini sudah berhasil di reset. Kita masukkan username dan password baru ya. Ini terserah kalian, opsional. saya pakai admin-admin. Ya, ini dia. Tampilan dari router Cisco Linksys E900 versi DDWRT. Ini sudah berhasil. Kita flash ke firmware DDWRT. Setelah itu kita bisa masuk ke berbagai pengaturan dari DDWRT itu sendiri. sangat banyak sekali. Kita bisa maksimalkan fungsi dari router ini dengan firmware DDWRT. Untuk langkah setting dari firmware DDWRT ini sendiri kita akan bahas di terima kasih. Terima kasih.